Rekan-rekan profesional yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro Management Consulting. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi GA yang profesional seri yang ketiga. Bersama Respro Management Consulting. Saat ini GA dipersepsikan negatif karena GA sebagai call center, yang kedua bukan pekerjaan yang penting, dan yang ketiga pekerjaan GA bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi bagaimana caranya untuk membuat GA menjadi lebih bernilai bagi perusahaan. Kalau kondisinya seperti ini terus, tentu tim GA akan merasa kebingungan, stres, dan tidak merasa dihargai baik sebagai pribadi maupun sebagai departemen. Ini adalah solusi supaya GA lebih memiliki nilai bagi perusahaan. Yang pertama adalah menjadi bagian dari profit center. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi yang spesifik. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan sertifikasi profesional. Untuk bagian yang pertama sudah dibahas, kita akan bahas yaitu bagaimana meningkatkan spesifik kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi mengenai leadership. Ada 10 kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan memimpin tim atau teamwork. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memikul tugas, wenang, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah commercial awareness. Artinya GA berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, akurat, dan berdapat pada bagi operasional secara positif. Kemudian kemampuan berikutnya adalah communication, karena ini penting sekali kemampuan komunikasi bagi seorang GA. Karena beberapa program GA itu harus dideliver dengan campaign dan itu butuh kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan memimpin tim, mengarah pada satu tujuan. Kemudian yang keenam adalah kemampuan untuk trustworthiness atau dapat dipercaya secara etikal. Kenapa seperti itu? Karena GA berhubungan dengan banyak supplier. Jika tidak bisa dipercaya akan terjadi power of abuse atau kecurangan atau penyalahgunaan kewanangan. Kemudian yang berikutnya adalah result oriented, artinya berorientasi kepada hasil. Dan berikutnya adalah problem solving, bagaimana GA bisa memutuskan permasalahan dengan cepat, mengingat tim GA itu sangat banyak, sehingga kemampuan ini menjadi sangat kritis. Yang terakhir adalah bagaimana seorang GA supervisor atau GA manager itu memiliki kemampuan organizational skill yang optimal agar organisasi bisa berjalan dengan optimal. Berikutnya kita berbicara mengenai skill. Ada dua yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill apa saja yang harus dimiliki oleh GA agar dia lebih bernilai bagi perusahaan. Yang pertama adalah experience based, artinya skill yang berdasarkan pengalaman. Kedua adalah people related, skill mengelola manusia. Kita tahu sekali bahwa tim GA itu sangat banyak, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengelola manusia. Kemudian memiliki sikap dan perilaku yang menunjang terhadap pencapaian goal. Berikutnya adalah trans situasional, artinya mudah berubah, mudah beradaptasi. Kemudian kemampuan non-technical dan kemampuan intangible. Itu adalah kemampuan soft skill yang harus dimiliki oleh GA supervisor atau GA manager. Berikutnya adalah hard skill. Apa saja hard skill? Hard skill adalah kemampuan yang tangible terlihat kasat mata. Harus berdasarkan rule base, artinya jika seorang driver, dia harus bisa membawa mobil. Itu adalah kemampuan hard skillnya. Soft skillnya apa? Melayani tamu dengan baik. Kemudian harus memiliki kemampuan teknologi, teknisi, dia harus paham masalah kelistrikan. Mechanical, dia harus paham bagaimana mesin-mesin itu bekerja. Mesin lift, mesin pendingin, dan sebagainya. Kemudian harus bisa menguasai tools. Tools pemecahan masalah. Tools yang berkaitan dengan teknikal, dan sebagainya. Berikutnya adalah kemampuan spesialisasi. Karena banyak sekali profesi di GA yang butuh kemampuan spesialisasi. Seperti apa? Seperti teknisi, exception, security, office boy, cleaning service. Dia butuh spesialisasi. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas secara standar, tetapi harus bisa menjadi profesional. Berikutnya adalah kemampuan prosedural dan metodolical. Kemampuan berikutnya yang paling penting juga adalah bagaimana bisa replicable dan predictable terhadap perkembangan-perkembangan di masa yang akan datang. Berikutnya adalah core competency dari GA. Yang pertama adalah design program campaign. Karena hampir semua program GA itu mencakup seluruh karyawan. Jadi harus bisa menguasai program campaign bagaimana mendeliver itu kepada seluruh karyawan. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan interior design. Bagaimana membuat efficient office space dan effective office space yang tetap nyaman menuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga pengaturan ruangan itu menjadi sangat efisien, efektif, dan tetap nyaman. Berikutnya adalah exterior design ini berkaitan dengan corporate image. Contohnya bagaimana tampilan bangunan utama di luar itu dilihat sebagai hal yang positif. Misalnya kerapihan catnya, kebersihannya, sehingga itu memberikan kesan yang baik bagi tamu. Yang keempat adalah K3, kemampuan untuk safety, healthy, off-book. Mengurangi kecelakaan kerja. Kemampuan yang berikutnya adalah copywriting for campaign. Bagaimana seorang GA bisa membuat copywriting atau bahasa marketingnya GA yang dikemas dalam satu program campaign. Kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan komputer, word, excel, dan powerpoint. Ini ada kaitannya dengan membuat laporan-laporan. Karena kalau prestasi tidak dibukukan, itu menjadi sia-sia. Maka seluruh pencapaian itu harus dilaporkan dalam bentuk yang menarik. Sehingga bisa diterima oleh manajemen dengan sangat mudah dipahami. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan utility. Kemampuan mengenai listrik, mesin, data center, water trade mesin, sampai bagaimana mengelola pemakaian bahan bakar. Kemampuan berikutnya adalah asset management. Core kompetensi asset management bagaimana aset-aset yang ada itu bisa diutilisasi, direvaluasi, terhindar dari fraud, kecurangan, kehilangan yang tidak bisa di-tracking. Aset management merupakan salah satu hal yang sangat penting di GA kalau teman-teman, rekan-rekan GA ingin berkontribusi terhadap optimalisasi fungsi GA. Yang tidak kalah pentingnya adalah security management, bagaimana memberikan rasa aman, nyaman, baik secara virtual atau fisik, psik, dan ada skenario-skenario kontingensi plan. Pada saat ada bencana alam mungkin, ada huru-hara, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diinginkan, GA tetap dengan kesiapannya. Kemudian adalah fleet management, kemampuan mengelola mobil terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di perusahaan transportasi seperti Bluebird, Express, atau mungkin yang bekerja di perusahaan rental. Ini akan sangat penting sekali kemampuan mengelola fleet management. Kemudian adalah building management untuk rekan-rekan yang bekerja di office tower, di apartment, di mall. Ini sangat penting sekali bagaimana untuk meningkatkan occupancy rate, service charge, perizinan-perizinan gedung. Kemudian adalah people management, leadership skill yang tadi dibahas bagaimana seorang GA bisa mengelola tim. Kemudian office management, share-seri printer, dan copy machine. Berikutnya adalah kemampuan 5S seri Satan Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke bagaimana menjadikan ruang kerja itu rapi, bersih, nyaman, dan menjadi salah satu budaya kerja. Bukan hanya sekedar tampilan, tapi juga mengakar ke dalam behavior atau perilaku karyawan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk mengelola perizinan, baik perizinan corporate, PT, akta, domicili, kemudian gedung, ada IMB, ada PB, ada kendaraan, ada SIM, STNK, CARE, dan lingkungan. Misalnya water treatment system, deep well, dan pengelolaan limbah. Itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh GE. Kalau teman-teman GE sudah memilih keterampilan tersebut, maka saya jamin Anda akan lebih dihargai oleh perusahaan. Anda bisa berdiri sama tinggi dengan manajer-manajer yang lain. Manajer finance, manajer accounting, manajer purchasing, manajer operation, dan bahkan Anda sejajar dengan manajer sales dan marketing. Karena Anda berkontribusi terhadap profit center. Itu adalah bagian dari hal yang sangat penting, memenjadikan GE lebih bernilai bagi perusahaan. Maka Anda akan bisa mengaktualisasikan diri Anda lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan merekognize, menghargai Anda dengan bonus, insentif, kenaikan gaji. Yang selama ini, tim GE selalu tidak diprioritaskan untuk kenaikan gaji karena dinilai departemen yang tidak penting. Dengan kondisi ini, bukan saja Anda diprioritaskan, tetapi juga Anda mempunyai kesempatan carrier, carrier path yang lebih luas, baik di departemen GE maupun Anda bisa berkari di departemen yang lain. Kesempatan itu akan terbuka luas karena Anda bisa berkontribusi dengan optimal bagi perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan hubungi di nomor kontak WA di bawah foto profile. Dan nomor dan alamat email yang tertera di sana. Saya sebagai CEO Respro, merangkap. Juga saat ini saya sebagai dosen part-time di salah satu universitas mengajar strategic management dan e-commerce. Saat ini saya juga sudah sedang menulis buku yaitu strategic, sustainable growth, dan resource productivity yang bisa Anda order dari sekarang. Yang bercerita bagaimana membuat perusahaan itu sustainable growth berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya, produktivitas aset, sumber daya manusia, produktivitas capital, dan produktivitas metode atau sistem. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and share. Sampai bertemu kembali di sharing-sharing yang akan datang. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di sharing-sharing yang akan datang. Sampai bertemu kembali di sharing-sharing yang akan datang. Sampai bertemu kembali di sharing-sharing yang akan datang. Sampai bertemu kembali di sharing-sharing yang akan datang.